Assalamualaikum, kemarin kita sudah bahas ya bagaimana turmeric bisa ngecengin autofagy, tapi soal turmeric atau kudit alias kunir itu gak cuma situ loh urusannya. Yuk kita bahas soal turmeric secara lebih kesana kemari gitu lah, lebih simpang siur deh, bukan simpang siur deh ini, sorry ya. Pertama, soal isi kandungannya. Kunir itu kalau 100 gram itu isinya apa aja sih? Oke, ternyata ya dominannya itu bukan berisi sejat berkasiat sih. Nama latinnya itu ya, Kurkuma Longa gitu. Asalnya konon dari daerah kita di sekitaran Asia Tenggara sini, udah dari ribuan tahun dia itu dijadikan jejamuan di Nusantara dan juga sampai ke sekitaran Persia, Iran sana. Variannya ini macam-macam ya, tapi salah satu penelitian yang dipublikasikan di National Library of Medicine-nya Amerika, itu bilangnya komposisinya si kunir yang lasing dijual Amerika sana, itu tuh 70%-nya berisi karbohidrat sama serrat fiber. Ada lemah-lemahannya juga tuh, sekitar 10%, terus protein sekitar 8%. Nah, jadi secara vitamin mineral ya, itu isinya tuh sebetulnya cuma 10-12% aja loh ya. Set yang paling berkasiatnya sendiri, yang sering disebut sebagai kurkumin, itu paling ada cuma sekitar 1,3-1,4 gram saja per 100 gram bubuk kering kunit. Ya itu yang nggak kering-kering amat ya. Kalau yang kering bener, bisa 3 gram lebih lah ya. Bacarannya nih ya, kalau mau dapet banyak asupan kurkuminya, itu banyak-banyak ngeremus kunit segar, bukanlah ide yang bagus bener. Kenyang sama karbohidrat, serrat fiber tuh ujungnya. Mana kalau segar gitu, biasanya kandungan airnya aja juga lumayan tuh, bisa 10-13%. Nah gitu dari sisi rasanya, ini juga bukan makanan paling leset sedunia. Yang paling praktis, kita pakenya suplemen aja, udah dikapsulin. Satu kapsul itu bisa setara 40 gram kunit segar atau sekitar itu. Eh, ganteng juga ding, ini beda-beda merek, beda-beda racikannya. Kalau dalam kemasan jamu cair, jamu pekelino, atau jamu sari kunit, atau kunit asem, atau apalah gitu, itu di luar negeri. Saya nggak tahu tuh, ada apa nggak. Tapi kalau di Indonesia itu banyak ya. Cuman lah ini, isinya seringnya itu kecampur macem-macem tuh. Taisnya sih bisa rada seger, tapi bisa juga ini bukan seliranya semua orang. Karena tetap aja akan ada getir-getirnya gitu. Kasiatnya kayak apa? No. Jangan ngarep terlalu tinggi. Yaitu, bukanlah kayak obat anti-histamin yang sekian menit setelah diminum, gatel biduran, langsung jauh berkurang. Atau kayak obat konstipasi gitu, yang begitu diaplikasikan, langsung kita lancar buang hajat dalam beberapa menit setelahnya. Bener deh. Kasiat herbal-herbalan itu ya. Iki, diki, dikit gitu, itu juga nggak panjang. Itu pun kalau makinnya bener, konsisten, dan nggak keganggu sama yang lain. Kalau keganggu faktor ini dan itu, alahualam lagi tuh. Kalau dari seringnya para pakar, kurkumin, yaitu zat berkasiatnya yang ada di turmeric punya tadi, kasiatnya itu macam-macam. Soalnya ya, dia itu kan bisa ngecengin autofagy, menekan inflammation, kadang-kadang kronis, lah padahal dua itu yang gerok dari banyak. Ya, dibilang kurkumin itu antara lain punya kesehat pertama, anti-inflammasi, antioksidan, meredakan artritis, autoimun, anti-diabet, anti-kanker juga, neuroprotektif, melindungi syaraf dan otak kita, terus menekan sindrom metabolik, fatty liver, istasa juga bisa teratas itu, yang biasanya dialami oleh kaum ibu. Banyak pokoknya. Di kita, dia itu dibikin jadi obat untuk pegelinu, untuk mengatasi pain atau inflammation peradangan kronis kayak gitu, ada juga yang arahnya untuk ke saluran cernak, dan kebukaran secara umum. Yang ini bisa aja sebenarnya terkait perbaikan di saluran cernak dan menekan inflamasi tadi. Kalau dari penelitian, kurkuminnya ya, bukan si kunyit ceker, itu bisa lebih baik, dalam arti lebih efektif, dan lebih sedikit efek sampingnya, kalau dibandingkan dengan obat-obat anti-inflammasi non-steroid, NSAID gitu, kalau di sana, atau di sini, OH, INS, ibuprofen, aspirin, dan seterusnya. Itu umum banget lah ya. Kalau obat-obatan kayak gitu, itu bisa ngeganggu saluran cernak, lever ginjal, atau terkait sama urusan tensi dan jantung. Konon, kalau pakenya kurkumin, itu efeknya akan lebih mendingan. Tapi bukan artinya nggak ada efeknya sama sekali ini ya. Tiap-tiap orang bisa beda-beda. Selain itu tadi, kalau penggiat kesehatan holistik kekinian, seringnya nyebut-nyebut, turmeric ini atau kurkumin, itu arahnya untuk kesehatan umum, umur panjang, awet muda, kemudian menekan resistansi insulin, pengendalian gula darah, dan kesehatan metabolisme secara umum, termasuk ngecengin autofagis galas, seperti yang kemarin kita bahas. Dan dia itu juga mengerus fatty liver. Tapi lah ini, kalau yang kelompok terakhir, kesehatannya baru akan dapat beneran, jos gandos, kalau digabung atau dikombinasi, dirangkai-rangkai dengan sejumlah jurus sehat lainnya, dan nggak bisa sama sekali mengharapkan cuma kapsul kurkumin, jadi kayak kapsul ajaib kayak gitu. Penelitian yang lebih kekinian bilang, walau secara teorinya, kurkumin ini kalau masuk ke aliran darah kita, kasihannya banyak, realitanya, kalau kita makan berupa kapsul, atau kita kermus berupa kunyit segar, atau turmeric bubuk kayak gitu, ujung-ujungnya yang bisa masuk ke aliran darah, itu dikit banget. Lihat belakangan, terus ada yang menemukan. Satu trik, gimana supaya kurkumin ini bisa lebih masuk ke aliran darah kita, yaitu makannya mesti dibarengin sama paper, atau black paper, atau saat berkasiatnya itu dibilang peperin, gitu. Habis makan sapi lada hitam, gitu ya, terus minum kapsul turmeric, atau minumnya sebelum makan. Yang seperti itu, konon kadar kurkuminnya dalam darah, bisa meningkat sampai ordernya itu 200 kali lipat, atau 2000 persen. Tapi ini tentunya untuk sesaat ya, bukan terus-terusan, karena dia ini pada dasarnya itu racun, polifenol kayak gitu. Tubuh kita itu nggak suka, kalau kadar racun tinggi terus-terusan. Biasanya terus cepat-cepat akan diredam oleh liver dan serangkaiannya. Nah, kalau udah keredam yaudah selesai. Sampai kemudian kalau kapan-kapan diasup lagi, muncul lagi. Nah, tapi kalau dipaksain diasup terus-terusan pinggit, ini juga jadi bahaya. Kalau menurut FBA Amerika, tetap aja, ada batasannya. Walau begitu, batasannya ini rada longgar. Bisa sampai 8000 mg atau 8 gram kurkumin per hari. Untuk hidup, kita butuh air, tapi kalau airnya sampai kelasnya tsunami atau banjir bandang, itu musibah bencana namanya. Kayak gitu udah ibaratnya. Terus lagi, yang perlu jadi perhatian, kurkumin itu punya sifat lipofilik. Cocoknya itu dengan lemah. Jadi, ada juga influencer yang menyarankan asupannya itu dibarengin sama VCO, atau MCT oil, atau minyak ikan kayak gitu. Ada efek sampingnya atau efek jeleknya nggak sih? Ada, tentu aja ada. Yang cukup umum, itu gangguan di perut, nyeri perut, atau sebah mual kayak gitu. Ada juga yang terus diare, ada juga yang terus malah asam lambung membudak-budak. Terus ini bisa nyambung ke kepala yang jadi pening pusing, untuk yang biasanya kumat-kumatan mah nih. Tapi bisa juga untuk yang nggak biasanya mah. Untuk mengurangi ini, ada yang menyarankan, makan kurkuminnya jangan pas perut kosong, tapi dibarengin dengan makanan padat. Tapi ada juga yang bilang, bareng makanan itu nggak terlalu nolong nih, untuk orang tertentu. Terus, kurkumin ini tidak direkomendasikan untuk ibu hamil menyusui. Tidak direkomendasikan juga untuk yang bermasalah batu ginjal. Hati-hati tuh. Kurkumin tuh bisa nimbulin masalah. Serius, kalau konsumsi dosis tingginya dibarengin sama obat pengencar darah, obat tensi atau obat diapit. Hati-hati. Jadi, kalau yang udah konsumsi obat macem-macem, mau nyoba suplemen kurkumin, ini mestinya konsul aja dulu sama dokter yang ahli, demi amannya. Itu deh kira-kiranya. By the way, pertumbuhan yang mengandung kurkumin itu bukan cuma kunyitnya. Kalau di kita, dikenal juga ada jamu temulawak. Itu juga mengandung kurkumin loh. Tapi soal temulawak, nanti ajalah ya. Mudah-mudahan kita bisa bahas di video terpisah. Sekarang segini dulu. Terima kasih. Terima kasih.